Pemirsa diduga proses lelang unit layanan pengadaan atau ULP barang dan jasa di Kabupaten Musi Rawas terindikasi adanya pelanggaran. Puluhan masa dari aliansi jasa konstruksi menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Musi Rawas. Bahkan saat audiensi antara pemerintah dan perwakilan masa sempat alot dan bersih tegang. Puluhan warga yang mengatas nambahkan aliansi jasa konstruksi menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Musi Rawas serabu 9 Oktober 2019. Para penemu ini meminta kejelasan tentang pelaksanaan tender pekerjaan yang dilaksanakan unit layanan pengadaan atau ULP barang dan jasa di Kabupaten Musi Rawas yang diduga kuat terindikasi adanya pelanggaran oleh pihak panitia lelang tender. Para penemu ini menyampaikan tuntutan selama lebih kurang 30 menit sebelum akhirnya perwakilan masa diterima oleh Sekretaris Daerah Musi Rawas Prisko Desi untuk berdialog di ruang rapat Bina Praja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Saat audiensi, perwakilan masa ini meminta agar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas segera membentuk tim audit forensik untuk mengaudit seluruh proyek yang ada di Musi Rawas dimana sedikitnya ada 363 paket pembangunan di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2019. Sementara itu Sekretaris Daerah Musi Rawas Prisko Desi mengatakan pihaknya akan segera memerintahkan APIP atau aparat pengawas intern pemerintah guna memeriksa unit pengadaan barang dan jasa terkait indikasi tersebut. Audiensi yang dikelar selama lebih kurang satu jam ini sempat berlangsung alot dan terjadi bersi tegang antara pihak pemerintah dan perwakilan masa. Besok akan kami turunkan tim dari APIP untuk memeriksa dari ULP. Itu saja kesimpulan.